Intro KPK menetapkan 8 orang tersangka terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat kementerian PUPR pada proyek pembangunan sistem penyediaan air minum untuk bantuan bencana palu dong gala Total barang bukti yang diamankan oleh tim KPK berjumlah 3 miliar rupiah 23.100 dolar Singapura dan 3.200 dolar Amerika Setelah dilakukan pemeriksaan selama 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara KPK akhirnya memutuskan 8 orang tersangka terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat kementerian PUPR dan pihak swasta Wakil Ketua KPK Saud Situmorang dalam konferensi pres yang dilakukan pada Sabtu dini hari di gedung KPK menjelaskan adanya penerimaan hadiah atau janji oleh pejabat di kementerian PUPR tahun anggaran 2017-2018 terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum untuk bantuan bencana palu dong gala Sejumlah barang bukti diantaranya uang sebesar 3 miliar rupiah 23.100 dolar Singapura dan 3.200 dolar Amerika telah diamankan KPK yang diduga sebagai uang swap dalam kasus ini Penanganan perkara kepenyidikan serta menetapkan 8 orang tersangka yaitu A. Diduga sebagai pemberi BSU Direktur Utama PT WKE LSU Direktur PT WKE IIR Direktur PT TSP YUL Direktur PT TSP Kemudian diduga sebagai penerima A. R. E. Kepala Satuan Kerja Spam Strategis Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Spam Lampung Kemudian MWR PPK Spam Katu Lampah Kemudian T. M. N. Kepala Satuan Kerja Spam Darurat Kemudian DSA PPK Spam Toba I KPK meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan terhadap 8 orang tersangka 4 orang pihak yang diduga pemberi swap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan 4 orang lainnya sebagai pihak penerima swap disangkakan melanggar pasal 12 huruf A tentang pemberantasan pindah korupsi Dari Jakarta, Refikasi Barani, Anugrah, Ayus melaporkan